Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi saat ini telah melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM, di mana salah satunya pemerintah Kota Jambi juga membantu memfasilitasi pemasaran produk UMKM secara digital. Hal ini pun juga didukung oleh para pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Sebagai bentuk perhatian pemerintah pelaku UMKM di Kota Jambi, Pemkot Jambi akan membantu memfasilitasi pemasaran produk UMKM secara digital. atau melalui e-katalog. Pemasaran produk UMKM melalui e-katalog ini juga bertujuan agar produk yang diproduksi oleh para pelaku UMKM dapat menembus pasar luar dan meningkatkan penjualan para pelaku UMKM. Salah satu pelaku UMKM di Kota Jambi, Rusmini mengatakan, dirinya berterima kasih kepada pemerintah Kota Jambi yang telah membantu serta mensupport para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital. Rusmini juga merupakan ketua dari 23 penggiat UMKM Teratai Talang Bakung yang bergerak di bidang kuliner. Di mana sejauh ini produk-produknya sebagian sudah dipasarkan melalui marketplace online. Bukan kepada masyarakat luas bahwa misalnya di Jalan Teratai ini ada UMKM yang mandiri. Ada 27 orang UMKM yang mandiri, yang bekerja, maksimal muti, memiliki produk-produk yang berkualitas. Yang baik untuk dipasarkan di pasangan luas, baik untuk di Jalan Teratai Talang Bakung, dan juga di Jalan Teratai Talang Bakung, dan juga di Jalan Teratai Talang Bakung.